selamat menikmati dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan. Bisa kita lihat saat ini proses pengerjaan masih berlangsung dengan mengubah material jalan yang biasanya adalah asfal dan saat ini diganti dengan corcoran seperti ini dan diharapkan jalan semakin kualitasnya semakin meningkat sehingga para pengguna jalan ini tidak lagi merasakan adanya kerusakan seperti beberapa bulan terakhir. Karena diketahui jalan menuju ke Kelurahan Paringin Timur ini menjadi salah satu jalan alternatif yang digunakan oleh angkutan bermuatan semen biasanya dengan bertona sebesar sehingga acap kali jalan ini mengalami kerusakan. Dan dengan dilakukannya perbaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Selatan ini untuk jalan alternatif saat ini hanya menggunakan satu ruas jalan yaitu di Jalan Garuda Maharam. Dari pemerintah daerah Kabupaten Balangan sendiri Jalan Garuda Maharam merupakan aset daerah yang memang juga perlu dijaga dimana pada saat mendekati Idul Fitri lalu juga telah dilakukan beberapa perbaikan. Namun saat ini hari ini merupakan hari pertama untuk beroperasinya kembali angkutan-angkutan bermuatan karena dari persetujuan antara pemerintah daerah dan juga pihak ketiga yang biasanya melakukan angkutan bermuatan itu sebelumnya dilakukan penghentian sementara yaitu lima hari sebelum Idul Fitri dan tujuh hari setelah Idul Fitri untuk dilakukan penyetopan lalu lintas angkutan bermuatan untuk menambah kelancaran arus mudik dan juga arus balik. dan saat ini hari ketujuh setelah Idul Fitri akses jalan alternatif kembali dibuka dan juga angkutan bermuatan semen beberapa kali kami lihat dari pantauan juga sudah mulai ada yang melintas di jalan Garuda Maharam tersebut ya saat ini menjadi salah satu jalan alternatif hanyalah di jalan Garuda Maharam karena saat ini untuk di jembatan Paringin sendiri portal masih terpasang yang melintasi hanya bisa kendaraan pribadi dengan ketinggian tidak lebih dari 2,5 meter dan saat ini proses pembangunan jalan di Paringin Timur ini masih terus berlangsung dan saat ini untuk di ruas sebelah kiri sudah mulai terpasang juga dan setelah selesai di jalur kiri akan dilanjutkan dengan di jalur kanan sebelumnya jalan ini yang merupakan jalan provinsi memang sering kali terjadi kerusakan bahkan angkutan bermuatan juga sering sekali banyak yang terguling di jalan ini ya dapat kami informasikan memang untuk di ruas jalan di kabupaten Balangan khususnya di pusat kota Paringin memang sudah menjadi pemandangan biasa bagi para pengguna jalan dengan adanya kendaraan bermuatan yang melintas dan cukup mengganggu sebenarnya ya ya dari hasil pengetahuan kami pagi tadi juga untuk di jalan alternatif Garuda Maharam sudah ada Pak Ogah disitu ada salah satu orang yang ikut membantu menjaga lalu lintas karena angkutan bermuatan ketika melintas memasuki jalan Garuda Maharam dengan tikungan lalu dilanjutkan dengan tanjakan memang cukup sulit bagi supir angkutan bermuatan karena memang angkutan lain sulit untuk bersisipan sehingga harus dilakukan bergantian saat melintasi ruas jalan tersebut ya demikian adalah laporan kami dari proses pembangunan jalan menuju ke Kelurahan Paringin Timur Kejamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan Terima kasih Download Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih Terima kasih Terima kasih